Seorang pengendara motor ditemukan meninggal mendadak di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Khawatir menyebab meninggalnya pengendara akibat COVID-19, warga tidak berani mengevakuasi korban. Seorang pengendara motor ditemukan meninggal mendadak di dekat motornya di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga sekitar tak berani mengevakuasi jenazah karena khawatir pengendara meninggal akibat terpapar COVID-19. Di lokasi kejadian ditemukan dua buah bungkusan dalam karung, diduga barang-barang tersebut adalah milik korban. Tim Minafis Polres Metro Jakarta Pusat, petugas dari Polsek Tanah Abang, dan tim medis datang ke lokasi memeriksa kondisi korban. Namun belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Tentu jatuh, tiba-tiba jatuh. Terus orang-orang yang ngangkat, super taksi juga ngangkat. Udah, ditaruh di situ, udah. Terus ada anak muda yang pereksa handphone-nya sama KTP-nya. Terus handphone-nya udah pegang mapah polisi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah pengendara sepeda motor ini dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Sementara sepeda motor beserta barang bawaan berupa dua karung berisi pakaian diamankan petugas ke Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.